Pemirsa informasi pertama ratusan Jemaah Haji Kloter 52 asal Kabupaten Pandegelang tiba di area Pendopo Bupati Pandegelang selasa pagi. Kepulangan Jemaah Haji asal Kabupaten Pandegelang ini tidak lengkap lantaran dua Jemaah Haji wafat di Tanah Suci. Disambut haru oleh keluarga, sebanyak 436 orang Jemaah Haji Kloter 52 asal Kabupaten Pandegelang, Banten tiba di area Pendopo Bupati Pandegelang selasa pagi. Satu persatu Jemaah Haji turun dari bus dengan raut wajah haru dan bahagia karena dapat kembali berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandegelang, Mukholid mengatakan, dua Jemaah Haji wafat di Tanah Suci, Mekah dan satu orang lainnya pulang terlebih dahulu dengan rombongan lain. Sebenarnya orang keperangkatan, sudah dua Jemaah Haji yang diperangkat, atau setelah Jemaah Haji dan Jemaah Haji. Dan yang satu sudah ditanajukan kemarin di Kepala Kepala Kepala. Jadi sisanya jumlahnya 436 Jemaah Haji. Dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Salah seorang keluarga Jemaah Haji yang meninggal dunia mengatakan, keluarga sudah mengikhlaskan kepergian almarhumah yang telah wafat di Tanah Suci, Mekah. Ya Bu, dengan... Ibu, rama dari Bapak Wisnik. Mana doanya? Oh, punya ada yang mau pulang. Ini sepuluh. Ini mau langsung gua pulang, Bu. Iya, mau langsung. Oh, dari sepuluh langsung. Oh, dari sepuluh langsung, Bu. Pada musim haji tahun 2024, kuota Jemaah Haji asal Kabupaten Pandeglang sebanyak 955 orang. Jumlah ini terdiri dari 416 orang Jemaah laki-laki dan 539 Jemaah perempuan. Yusef Kurnia, JPMTV, Pandeglang, Banten.